yang disiapkan agar kita bisa memulai sebagai digital marketer. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pembicara kita pada hari ini. Mbak Orchita Rizkyanti merupakan sarjana sosial dari Universitas Islam Negeri Jember yang mengawali karirnya sebagai produser asisten intern di SBOTB. Kemudian beliau pernah menjadi search engine marketing di Digitraffic Google Partner dan sekarang beliau sedang menjabat sebagai digital marketing eksekutif di Amanah Fintech Syariah. Tanpa berpanjang lebar lagi, dengan hormat saya persilakan kepada Mbak Cita selaku pembicara hari ini untuk memahapkan materinya. Oke, terima kasih ya Mbak Salsabila. Izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah Mbak Cita. Oke. Sebentar. Oke. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum semua. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya. Khususnya buat teman-teman panitia webinar, terima kasih banyak. Apresiasi juga nih buat teman-teman audiens yang udah meluangkan waktu weekend-weekend ini. Weekend siang masih pada semangat buat cari ilmu baru. Semoga ilmu dan pengetahuan atau pengalaman yang akan aku paparkan setelah ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke. Well, aku mulai dari perkenalan singkat lagi ya. Jadi, nama lengkapku Orchita Rizkyanti. Teman-teman bisa panggil dengan cita. Dan saat ini aku kerja di salah satu fintech syariah, S Digital Marketing Eksekutif. Untuk berapa lamanya, udah sekitar tiga tahun aku di sana. Nah. Oke, next. Jadi, ini adalah perjalanan karirku. Yang pertama, karena dulu di jaman kuliah aku sempat ambil broadcast, jadi aku sempat intern nih di salah satu TV swasta di Surabaya. Nah, setelah itu lanjut karir kerja, lanjut kerja setahun di perusahaan digital agency, di company, bisa aku bilang, di daerah Jakarta Pusat. Barangkali ada yang penasaran nih, kenapa bisa nyebrang dari dunia broadcast ke digital marketing. Padahal sebelumnya basic skill kan yang aku punya lebih condong ke kreatif. Nah, salah satu alasannya karena dunia kreatif juga masuk dan sangat cocok dengan kriteria di digital marketing. Nanti aku coba paparkan lebih biasnya ya. Selain itu, menjadi digital marketer juga bisa dipelajari secara otodidak nih. Tapi, yang perlu digarisbawahi di sini, bukan berarti aku bilang kalau pembelajaran secara akademis itu nggak bagus ya. Justru menjadi nilai plus kalau belajar secara akademis maupun otodidak. So, buat teman-teman nih, yang belum pernah belajar ilmu digital marketing sama sekali, atau belum pernah belajar secara akademis, jangan patah semangat ya. Kita belajar bareng dan nanti aku akan bagi tips di mana kalian bisa belajar seputar ilmu dan digital marketing. Oke, aku mulai dulu nih dengan cerita gimana aku bisa masuk ke ranah digital marketing ya, teman-teman. Jadi, di tahun 2018, aku berangkat ke Jakarta di saat waktu itu posisiku masih menunggu jadwal wisuda. Nah, jadi habis sedang skripsi nih ceritanya, aku nekat ngerantau ke Jakarta, sesampainya di Jakarta selama kurang tiga minggu, kurang lebih tiga minggu, sempat nganggur juga dan sempat galau juga sih sebenarnya. Mending balik lagi ke kota, ke kota tempat tinggal atau tunggu sampai dapat panggilan nih. Nah, tiba-tiba dapat panggilan di perusahaan digital agency. Nah, tawarannya waktu itu sebagai digital PPC spesialis atau as we know, search engine marketing. Nanti aku dilihatin search engine marketing itu seperti apa. Nah, di sana dapat job desk yang cukup komplit nih, yaitu handling digital ads campaign. Dan dari klien-klien perusahaan-perusahaan besar. Dengan budget marketing yang bisa dikatakan tidak sedikit. Di sana, aku lumayan cukup belajar banyak dari ngulik big data analysis dan lain-lain. Setelah itu, setahun berlalu, aku nikah dulu. Lalu aku coba masuk ke dunia baru, yaitu industri financial technology syariah. Nah, tapi tetap berada di bawah payung divisi digital marketing. Di financial technology ini, setelahnya, aku menemukan dua sisi yang berbeda. Karena sebelumnya, ketika aku ada di digital agency, aku ditempatkan di part marketing namanya paid. Sedangkan di financial technology, aku ditempatkan di part digital marketing organik. Kalau pada bingung nih, kalau masih belum pada tahu paid itu apa, organik itu apa, nanti aku paparkan lebih jelasnya. Nah, buat yang, oke, dan next, selanjutnya, selanjutnya, aku akan melanjutkan karir kemana, aku pun juga masih belum tahu ya, teman-teman, apakah nantinya akan tetap ada digital marketing, atau move ke digital strategis, atau ke digital analisis, atau kembali lagi ke search engine marketing, aku juga belum tahu, dan masih menjadi misteri juga nih buat aku. Intinya, list pekerjaan yang baru aja aku paparkan ini, ada dalam part of marketing. Jadi, di digital marketing, bisa dibilang nggak cuma pegang ads aja, atau jadi sosmed admin aja nih, tapi banyak hal yang bisa kita ulit di dalamnya. Misal, kalau teman-teman sukanya planning, berbentuk campaign, teman-teman bisa feeling nih, kira-kira objektif yang tepat nih, untuk campaign ini apa ya. Nah, teman-teman bisa nih, nanti masuk ke strategic campaign, atau planner. Nah, beda lagi kalau, misal, pengennya ngerjain iklan langsung, teman-teman bisa masuk ke performance marketing. Ada lagi nih, kalau sukanya nih di tim kreatifnya nih, Kak, nah, teman-teman bisa masuk jadi tim kreatif, atau copywriting. Jadi, istilahnya teman-teman ini, bisa pilih nih sesuai passion yang kalian punya, tapi itu tergantung kebijakan dari perusahaan. Oke, next. Oke, next. Buat permulaan, kita bisa nonton dulu ya video ini. Oke, let's do this. Today, I'm going to teach you something about digital marketing. For half a century, consumers' media consumption was dominated by offline media. Today, more than half of all the media we consume comes through digital channels. Reaching consumers through digital channels offers several advantages over traditional offline marketing. First, firm's ability to target specific consumers has increased greatly. For example, an online retailer can decide to advertise only to those consumers that have visited its online store. The second big advantage of digital marketing is measurement. Online, it's possible to track individual consumers across time and even across devices. With measurement comes the ability to optimize. Testing two different advertising campaigns, so-called A-B testing, is easy in digital marketing, yet many firms struggle to embrace it. Why? One inhibitor for digital marketing acceptance is novelty. Digital marketing instruments are still in the flux and come and go quickly. Moreover, understanding and integrating the various digital marketing instruments is not an easy task. Surefire ways for use of them don't exist, yet which potentially exposes advertisers to risk of failure. The most important challenge, however, is mindset. For 50 years, marketing executives based their decisions on intuition, experience, and gut feelings. Today, marketing executives need analytical skills, at least as much as they need intuition for a successful digital marketing campaign. Thank you. Thank you. Thank you. Video video yang barusan aja kita tonton nih. Kita dulu ya, biar nggak ke-distract. Kita sudah punya gambaran nih, teman-teman, bahwa adanya digital marketing nih, bisa ngebantu perusahaan atau klien untuk achieve goal. Dan berarti bisa menjadi reason nih, bahwa posisi di digital marketer sangat dibutuhkan bagi sebuah company, company dan klien ya. Oke. Oke, di slide berikutnya ini. Di sini sebelum aku lebih ke, kita ngobrolin ke karir nih, alangkah baiknya kalau kita bahas dulu ya, perbedaan antara online marketing dengan tradisional marketing. Nah, atau kalau tradisional marketing ini biasanya teman-teman mungkin familiarnya sama offline marketing. Jadi, online marketing itu digital marketing, tradisional marketing itu offline marketing. Well, di sini, apa sudah ada familiar dengan istilah marketing 4.0 ya, teman-teman? Mungkin sebagian dari teman-teman ada nih yang udah kenal sama istilahnya ya, marketing 4.0. Nah, jadi, ini adalah judul buku yang cukup recommended nih, yang cukup recommended bagi kalian yang suka dan punya ketertarikan dengan dunia digital marketing. FYI, buku ini ditulis sama Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, sama Iwan Setiawan. Nah, di dalam buku tersebut, mereka menjelaskan bahwa industri marketing 4.0, di mana ada titik temuan nih, di mana ada titik temuan antara online dan offline. Nah, istilahnya bahwa marketing nggak boleh berdiri sendiri. Nggak boleh offline berdiri sendiri, nggak boleh online berdiri sendiri. keduanya nih harus integrate berkesinambungan selaras. Kenapa seperti itu? Agar menjadikan target-target perusahaan kita menjadi achievable. Nah, untuk perbedaan online dan offline marketing itu sendiri, basically cara termudah mengartikannya yaitu kalau offline marketing, contohnya iklan-iklan yang biasa kita temuin nih, di TV, billboard, atau radio, koran. Kalau misalkan, meanwhile, kalau digital marketing, meanwhile, kalau digital marketing, kalau digital marketing sendiri itu seperti yang teman-teman tahu nih, digital marketing ini adalah award of marketing yang berbasis internet. Contohnya, hal-hal yang sering kita jumpai di sosial media seperti IG ads, atau Facebook ads, atau Google Display Network, dan sebagainya. Oke, gambaran lainnya tentang perbedaan digital marketing dengan tradisional marketing itu ada tiga hal, yaitu yang pertama, channels, cost, dan measurement. Ini perlu diingat nih, channels, cost, dan measurement. Nah, karena tiga hal ini cukup fokus membedakan antara digital dan tradisional, yang pertama dari segi channel, otomatis berbedakan, karena satu sisi itu digital, dan satu sisi itu tradisional. Nah, kalau dari segi cost dan segi measurementnya ini gimana? Kalau di tradisional marketing, contohnya kan TV, contohnya TV lah, misalkan katakan. Barangkali ada beberapa teman-teman nih yang udah pernah magang atau udah pernah kerja di industri TV, pasti akan tahu dong, kalau placement ke TV, cost-nya ini lumayan mahal ya. Apalagi kalau di jam-jam prime time, itu pasti lebih mahal daripada di jam-jam yang non-prime time. Meanwhile, kalau di digital marketing, untuk cost-nya, kita bisa nge-control nih, bagaimana, berapa banyak nih budget yang bisa kita bakar. Istilahnya kayak gitu, kita bakar. Sedangkan, kalau tradisional marketing, kita nih harus ikutin nih kebijakan, kebijakan yang udah ditetapkan di TV yang akan kita gunakan nih, di placement TV yang udah akan kita gunakan. Misal, pasang iklan di musim apa, jam berapa, di weekdays, atau di week-end, itu pasti akan berbeda harganya, akan berbeda cost-nya. Sedangkan, kalau di digital marketing, kita nih bisa, apa ya, bisa set budget sekian di week-end. Nah, misal nih, target audiensku nih, maunya remaja kisaran usia 17 sampai 25 tahun. Location-nya, aku mau di Jabodetabek aja nih, di Jabodetabek aja nih. nah, di digital marketing tuh bisa. Jadi, dari segi cost dan dari segi cost aja antara digital marketing dan tradisional tuh sudah cukup berbeda ya. Kalau dari segi digital marketing, sekali lagi, kita bisa handle nih, spending budgetnya nih, maunya berapa. Itu bisa kita kendalikan. Seperti itu. nah, terus, di traditional marketing, kita nih nggak bisa melihat efeknya atau dampak dari effort marketingnya juga. Kalau dari segi measurementnya ya. Kalau tadi dari segi cost, sekarang dari segi measurementnya, di traditional digital marketing itu sekali lagi, kita belum bisa melihat dampak dari effort marketingnya. Kenapa? karena journey yang ada di, misalnya kita menggunakan platform TV, placement TV, sorry, ada journey yang terputus di effort marketingnya itu ke sales kita. Misalkan, kita nih nggak bisa nih melihat, misalnya kita pasang iklan di jam 7 malam. Kita nggak akan bisa lihat sales kita ini naik apa nggak. Nah, kita tuh nggak bisa make sure itu. Sedangkan, kalau di digital marketing, kita nih bisa nih, misalnya teman-teman mau taruh budget 15 juta lah buat pakai seminggu. Nah, dengan target marketing, sekian likes, sekian clicks, awarenessnya berapa, dari nilai plusnya, dari nilai plusnya lagi, kita ini bisa ngedapetin report apabila campaign tersebut achievable. Jadi, bisa dibilang, digital marketing ini cukup lebih efisien, karena secara measurement, digital marketing lebih lengkap dan lebih tepat sasaran. Tapi, di sini, aku juga nggak bilang, kalau kita nggak usah ngelakuin tradisional marketing ya. Sekali lagi, yang tadi sempat aku katakan, semuanya ini harus berkesinambungan. Jadi, marketing ini nggak akan killing each other lah. Karena, seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia khususnya, ada beberapa nih, masyarakat yang masih belum mendapatkan akses internet. Jadinya, tradisional marketing masih cukup dibutuhkan di Indonesia. Jadi, kalau kita mau bangun awareness nih, nggak ada salahnya, kita bisa coba pakai TV, radio, koran, atau yang lainnya. Oke. Karena, kita cuma bertumpu ke satu jenis aja nih, di sisi marketingnya. Juga, kalau misalkan kita bertumpu di satu jenis marketing, satu sisi marketing, itu, apa ya, nggak perfect lah istilahnya. Oke. Jadi, jadi pokok inti di dunia digital marketing itu sebenarnya ada di funnel ini. Barangkali ada teman-teman yang cukup familiar sama funnel ini. Sebenarnya funnel ini semacam customer journey sih, kalau di dunia digital marketing juga. sebenarnya semua marketer juga pasti punya funnel yang sama, karena karena udah cukup umum mungkin ada yang ditambahkan dari funnel, cuman aku biasanya lebih pakai funnel yang ini. Oke. Yang pertama ini awareness. Kedua, consideration. Ketiga, conversion. Kenapa awareness ini ada di paling atas? Karena awareness ini inti dari tujuan menjalankan campaign tersebut. Pasti kita pengen kan orang-orang itu tahu kalau brand kita ini ada. Nah, yang kedua ini consideration. Kita mau bikin orang-orang ini berpikir kalau kita ini adalah solusi yang tepat untuk permasalahan hidupnya mereka. Nah, contohnya ini kayak gimana nih kalau consideration. Misal teman-teman mau beli laptop nih, bingung. Di consideration sebenarnya juga ada kayak pertimbangan gitu. Istilahnya bingung antara pengen pengen laptop Asus aku sebut merek ya pengen laptop Asus atau Lenovo. Nah, di situ pasti ada yang dibandingkan kan di dalamnya situ. Terus tiba-tiba teman-teman langsung cek ke Google search keyword pengennya Lenovo gitu. Nah, secara nggak langsung teman-teman sudah masuk dalam consideration. Nah, ketika teman-teman searching, berarti teman-teman itu sudah punya tendensi lah untuk menggunakan produk tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari consideration. Kalau conversion, conversion lagi, karena masih paling part terakhir, otomatis ini adalah inti dari tujuan marketing. karena tujuan marketing ini adalah transaction atau sales. Kira-kira gambaran conversion itu seperti itu. Jadi, journey-nya dari awareness, consideration, berakhir di conversion. Nah, ketiga hal ini selalu jadi topik utama ketika kita akan mau akan ngerunning campaign. Kita pasti akan bertanya, tujuan kita ini apa nih buat ngerunning campaign ini? awareness kah? Consideration kah? Apa conversion kah? Jadi, tergantung dari objektifitas masing-masing. Oke, next. Pusing gak teman-teman? Oke, next. Jadi, di sini ini what is digital marketing? Oke, mungkin dari beberapa teman-teman udah ada yang berpengalaman ya, pernah ngerunning campaign digital marketing sendiri atau secara gak langsung sebenarnya teman-teman ini udah pernah ngejalanin part dari digital marketing tapi gak kerasnya pernah ngelakuin. Contohnya, teman-teman pasti mayoritas pengguna Instagram kan? Nah, di situ biasanya kadang kalau ada yang apa ya, personal brandingnya oke lah. Nah, itu biasanya tata fitznya gimana kalau biasanya sekarang tuh seestetik mungkin atau sebagus mungkin serapi mungkin ternyata setelah setelah tata fitz atau tata sosmed eh, ada brand yang tertarik untuk menggunakan akun teman-teman untuk promosi misalnya kayak gitu. Nah, itu secara gak langsung teman-teman sudah menjalankan digital marketing organik namanya. Terus, jadi di digital marketing itu ada dua pilar nih teman-teman. Pertama itu organik yang kedua itu paid. Kalau organik perbedaannya ini apa? Kalau organik contohnya seperti yang aku tadi bilang social media marketing kita ini nge-manage sosmed agar bisa di-notice oleh suatu brand kalau sosmed yang masih milik pribadi berarti kita masih bangun personal branding. Nah, kalau sosmed yang milik perusahaan kita bangun brand perusahaan corporate branding. Nah, itu adalah salah satu contoh dari social media marketing berlaku juga di content marketing. Terus ada SEO. Nah, ada SEO. SEO sendiri adalah kalau teman-teman belum tahu SEO itu apa SEO itu search engine optimization. Nah, SEO ini adalah upaya dalam mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat pertama teratas di laman Google. Nah, karena SEO bersifat organik maka perlu waktu untuk mendapatkan peringkat pertama di laman Google. Karena kalau SEO sukses dalam optimize suatu campaign dan mendapatkan ranking pertama di laman pencarian Google maka potensi traffic organiknya ini juga ikut naik. Sedangkan kalau paid marketing ada yang namanya social media ads. Social media ads biasanya ini muncul di iklan contohnya yang sering kita temui di Instagram di Instagram di Facebook atau di sosmed lainnya. Biasanya kalau teman-teman lihat ada post yang bertuliskan sponsor itu contoh dari sosmed ads. Terus ada STM tadi kan aku sempat kerja di STM menjadi STM STM itu search engine marketing contohnya itu seperti apa semisal nih teman-teman butuh beli HP cari di Google terus butuh HPnya tipe Samsung A21S nah pasti akan munculkan di bagian teratas iklan STM nya ini biasanya ada tulisan ad nya nih dan kalau di klik akan masuk ke halaman iklan tersebut seperti ini contohnya aku kasih contoh dulu ya nah ini yang ini itu STM dan yang seperti ini organik jadi kalau STM ini ada ad nya nah ini 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 paid berbayar dan ini organik naik sendiri sesuai dengan keyword yang dicari oke terus ada programmatic ads display ads dan video ads oke nah programmatic ads video ads dan display ads itu seperti apa contoh paling gampang nih yang sering kita temui nih kalau di iklan-iklan bergambar nah kalau di iklan-iklan bergambar nih biasanya kalau teman-teman buka web terus tiba-tiba muncul muncul iklan dan iklan-iklan iklannya tuh banyak misalkan contohnya nih semisal di apa ya website detik.com atau di kompas.com atau biasanya nih ada di game-game yang gak bisa di skip itu nah itu beberapa contohnya nih programmatic display dan video ads nah terkadang kita juga kenapa ini kalau menurut menurut aku yang pernah menjalankan ini model seperti programmatic display dan videonya cukup bisa menjangkau audiens yang relevan nih semisal gini aku ngejalanin campaign handbody lah gitu ya handbody lotion otomatis itu kan produk untuk cewek nah biasanya kita akan taruh iklan-iklan seperti itu di landing page atau website-website yang akan dikunjungi oleh wanita jadi targeted banget audiensnya gak mungkin kita pasang di placement bola atau di placement ya yang yang gak mungkin yang jarang cewek untuk datang ke landing page tersebut nah itu salah satu contohnya nih dari tiga part ini nah perbedaannya ini apa sih sebenarnya antara organik dan paid nah perbedaannya ini ada di strategiknya kalau organik strategiknya ini lebih jangka panjang sedangkan kalau paid atau berbayar masuk ke strategi jangka pendek kenapa 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 seperti itu karena strategi organik di digital marketing ini atau SEO biasanya dapat kita temui dalam bentuk website kan nah gimana caranya website kita muncul pada laman pertama Google pastinya akan ada award yang harus kita lakukan dan gak sebentar nih waktunya jarang jarang terjadi nih SEO semisal hari ini dikerjain hari ini langsung nongol nih di laman pertama Google tuh jarang terjadi kecuali ada case-case tertentu mungkin akan naik perlahan di lima hari kemudian atau sepuluh hari kemudian dan itu pun harus benar-benar dipantau dan dipertahankan itulah kenapa organik termasuk long term strategik karena harus dipertahankan secara jangka panjang selama website dan konten tersebut ada sama halnya dengan sosial media marketing yang kita tahu dibaliknya itu pasti ada admin yang handle kan biasanya mimin-mimin itu mungkin effort dari budget yang dikeluarkan ini gak terlalu tinggi karena istilahnya perusahaan hanya menggaji admin sosmed atau menggaji copywritingnya saja tapi kita gak ngeluarin budget sama sekali untuk dibakar menjadi iklan seperti itu dan organik dan kalau organik punya chance untuk menjadi viral jadi tergantung tergantung juga dari kualitas konten yang diminati seberapa diminati konten tersebut jadi semakin tinggi trafficnya akan semakin baik exposurenya kenapa di di path marketing ini kalau di path marketing ini kenapa menjadi short term contohnya aku kasih contoh Shopee misalkan jadi Shopee mau promosiin Shopee food selama kurang lebih satu bulan selama kurang selama satu bulan dia spending budget sebesar 40 juta dan request mau running campaign cuma di instagram dengan tujuan orang-orang yang mau makan siang di jam di jam istirahat siang sekitar jam 12 sampai jam 1 semisal kayak gitu nah dari itu pihak Shopee udah bisa tahu nih berapa banyak transaksi yang akan didapatkan dari campaign tersebut karena datanya ini terdeteksi sesuai dengan request yang telah ditetapkan sebelumnya nah jadi istilahnya kalau tadi kalau tadi di organik itu kita membayar satu orang untuk menjadi admin atau copywriter nah kalau di paid dengan membayar satu orang digital marketer untuk ngerunning dan optimize paid sosmed ads dengan budget 40 juta kita bisa tahu nih transaksi nya ini bagaimana jadi lebih akurat yang mana antara organik apa paid seperti itu nah kalau aku disuruh milih lebih baik organik apa paid ya aku tetap milih dua-duanya karena organik dan paid harus tetap berjalan berdampingan dan pastinya akan lebih perfect seimbang hasilnya nah ini tadi ya contohnya oh ini dan ini contoh dari google display network yang tadi aku coba paparkan disini kan ada iklan-iklan nah ini biasanya kita kita udah disediakan nih dari klien atau dari perusahaan bannernya seperti ini ukurannya seperti ini kita tinggal pasang aja di placement-placement yang relevan dengan campaign tersebut nah kalau ini kenapa oporeno ditaruhnya di detik.com ya karena produk tersebut bisa digunakan nih sama cewek ataupun cowok dan detik.com penggunanya juga cewek-cowok juga gitu gak monoton hanya laki-laki aja atau hanya perempuan saja seperti itu oke next ada benefits dari digital marketing kenapa sih dari sekian banyak tipe marketing digital marketing itu harus tetap di adopt jadi selain saat ini kita ini masuk ke era digital penggunaan digital marketing ini termasuk juga jauh lebih terjangkau dibandingkan beberapa pola marketing lainnya tapi arti terjangkau di sini gak bisa jadi patokan ya karena yang yang aku yang perlu diingat nih yang perlu diingat higher budget berarti wider audience semakin banyak budget yang dibakar akan semakin banyak audience yang dijangkau oke seperti itu terus next ada better targeting nah ketika kita memutuskan untuk menggunakan digital marketing kita akan bisa menjangkau user yang tepat sesuai dengan yang kita harapkan seperti contoh jika teman-teman udah pernah coba running campaign di facebook misalkan di dalam dashboard facebook ini kan facebook ads ini kan akan disediakan beberapa pilihan audience yang teman-teman bisa pilih nih semisal audience yang tepat sama brand kita dan gak cuma itu kita juga bisa pilih nih gender age location bahkan kita juga bisa pilih look like look like audience di dalam itu itu adalah salah satu benefit sehingga teman-teman bisa mendapatkan audience yang target misalnya produk kita ini produk produk kecap produk kecap ini audience mana nih yang yang sering searching tentang kecap itu itu akan masuk ke dalam tipe audience yang direkomendasikan kepada kita semisal pernah kita misalkan ngejual ngerunning campaign kecap bango tapi ada orang yang searching kecap ABC semisal seperti itu nah itu bisa masuk ke audience look alike juga oke oke terus more insight deeper evaluation data talk more oke wah benefit lainnya ini kita bisa dapetin insight yang lebih banyak bahkan saat ini pun di sosmed seperti Instagram atau Facebook udah ada fitur yang sudah kalau udah diubah ke akun bisnis ya kita bisa dengan mudah memantau insight kita jadi lebih mudah nih untuk mengevaluasi performa akun kita dan yang pasti yang pasti di digital marketing data atau reporting bisa kita dapetin dan sangat sangat akurat yang perlu teman-teman ingat di digital marketing khususnya paid audio khususnya paid digital marketing reporting itu sangat perlu karena dari reporting kita bisa tahu nih performa campaign kita maka dari itu dengan ketersediaannya data menjadi nilai plus di digital marketing oke kita masuk ke digital marketing on islamic ethics ya karena mayoritas disini kayaknya teman-teman ini ya syariah ini juga perlu aku sampein karena saat ini aku juga bekerja di digital marketing di industri fintech syariah keuangan syariah pastinya akan ada perbedaan yang signifikan antara ngerunning campaign ngerunning digital marketing sorry ngerunning digital marketing syariah dengan digital marketing biasa kenapa bisa gitu karena di dalam industri syariah akan ada aturan-aturan yang menjadi tandasan bagi kita untuk diikuti nah contohnya nih sekarang kan aku kerja di fintech syariah kita ada aturan dari DSN FUI untuk tidak sembarangan menggunakan kata-kata tertentu untuk bahan copywriting semisal semisal kalimat kata keuntungan kata keuntungan saat ini kita merubahnya menjadi imbal hasil jadi kita jarang menggunakan kata keuntungan contoh lainnya investasi diubah menjadi pembiayaan seperti itu jadi mungkin kalau baru masuk ke ranah syariah sebelumnya kita handle digital marketing biasa pasti agak apa ya agak kadang itu lupa gitu harusnya investasi kita ubah jadi pembiayaan harusnya keuntungan kita ubah jadi imbal hasil seperti itu yang apa ya perbedaan perbedaan salah satunya nah disini ada empat karakteristik syariah syariah marketing yang bisa jadi panduan teman-teman untuk mengimplementasikannya di digital marketing syariah nah yang pertama ada taste piece atau Rabania yang memprioritaskan sifat religius yaitu semua orang dilakukan semua yang dilakukan manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah disini udah cukup jelas ya bahwa walaupun sifat walaupun kita berada di era digital teknologi dapat mencakau segalanya jika kita berada di ranah digital marketing syariah berarti kita harus tetap mengikuti landasan-landasan yang telah ditetapkan nah mohon maaf nih sebelumnya teman-teman seperti contohnya aku aku kasih contoh ya seperti contohnya kita gak andil nih dalam post atau running campaign brand-brand yang tidak mendapatkan izin lembaga syariah itu bisa sebagai contoh dari teistis ini nah yang kedua ada etis nah etis sendiri adalah berjalan di atas norma etika 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 sendiri disini biasanya isi hati isi hati atau apa ya isi hati ini kan pasti sebenarnya kejujuran lah istilahnya seperti itu nah isi hati itu bisa menjadi panduan nih buat kita dalam menjadi marketer syariah untuk selalu menjaga setiap tutur kata dan bahasanya khususnya jika berperan sebagai copywriter ya juga tetap diprioritaskan untuk menjaga perilaku ketika berhubungan berbisnis dengan siapa saja baik klien ataupun kompetitor next ada realistis realistis berarti sesuai dengan realistis tidak mengada-ngada salah satu contohnya mungkin yang kita pernah dengar nih dari kisah rosul zaman dulu ketika beliau menjual barang ketika ada barang yang cacat yaudah pasti say the truth ya selalu selalu yaudah bicara kasih tau nih kalau misalkan barang ini ada cacatnya apakah masih mau dibeli apa enggak mungkin kalau sekarang nih kayak kayak di apa ya all shop-all shop kali ya kayak ada defectnya nih bun kayak gitu kan ada defectnya nih sis gitu negotifis boleh ya nah itu tuh salah satu ajaran rosul yang ya yang perlu kita terapkan nih di digital marketing syariah nah yang terakhir ada humanitis nah humanitis ini berarti berperi kemanusiaan intinya dari marketing ini berusaha untuk membuat kualitas kehidupan menjadi lebih baik nah semisal ada klien nih spending budget sekian nah kita jangan rusak 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 diri kita sendiri dengan misalnya kita mark up tanpa pengetahuan klien lalu dibuat report palsu nah nah itu jangan sampai lah seperti itu sehingga merugikan klien kita nah itu salah satu contohnya jadi alangkah baiknya juga kita tetap menjalankan digital marketing etik ini islamic ethics ini walaupun di era yang saat ini mungkin udah abu-abu ya kadang kita gak akan tahu kita kadang terkadang ini kayak susah membedakan mana yang boleh dan mana yang enggak oke next nah oke kita masuk ke part buat teman-teman nih yang kira-kira tertarik untuk masuk ke digital marketing nah disini ada skill-skills skill-skills yang bisa aku paparkan disini skills apa aja yang diperlukan disana channel-channelnya bagaimana real case-nya itu bagaimana skill yang dibutuhkan ini apa aja nah disini ada dua part yang pertama hard skills dan yang kedua soft skills dari hard skills ada social media ads social media ads ini bisa nih untuk teman-teman yang suka ide-ide berbentuk tulisan atau jago bikin konten teman-teman teman-teman bisa coba nih masuk ke social media ads disini mungkin dia gak terlalu banyak main diangkat tapi teman-teman saat sangat dianjurkan untuk paham dengan trend kekinian karena biasanya setiap bulan kalau di social media ads kita akan bikin semacam konten pilar nah konten pilar ini apa konten pilar itu landasan atau kerangka berpikir dalam pembuatan konten yang mampu atau memberikan jawaban detail kepada audiens oke selanjutnya ada digital analysis atau big data yang tadi aku sempat sebutkan nah ini lebih condong ke reporting jadi kita ngerjain report dan paid campaign yang sudah dilakukan next skillsnya ini ada microsoft word spreadsheets microsoft excel presentation nah ini kalau aku rasa juga insyaallah ya teman-teman udah pada jago ya tapi skills ini emang bener-bener penting banget sih kalau di dunia digital marketing kenapa seperti itu karena akan sangat berguna buat teman-teman ketika harus present di depan klien atau atasan atau tim nah barangkali mungkin teman-teman yang berminat nih untuk yang berminat nih di bagian kreatifnya teman-teman bisa bisa masuk bisa punya skills di photoshop atau video editor mungkin photoshop atau video editor seperti premiere pro after effect itu cukup membantu buat teman-teman khususnya yang masuk ke digital marketing kreatif next ada soft skills karena gimana pun di digital marketing pada saat memerlukan sebentar sebentar oke oke selanjutnya soft skills sebenarnya paling utama di soft skills ini untuk seorang digital marketer adalah communication dan problem solving karena kalau kita nggak pinter-pinter dalam berkomunikasi ke orang lain kita nggak akan tahu ini inti dari problem solving tersebut inti dari permasalahan yang harus kita pecahkan contohnya contohnya lagi nih ada brand yang mau ngadain challenge giveaway dan mau sekaligus menaikin engagement-nya solusinya itu gimana otomatis kita harus peka dan analisa dulu nih sebelum optimize campaign tersebut kita harus analisa dari segi gender dari segi age dari segi interesting dan lain-lain fungsinya agar budget marketing tepat sasaran dan nggak terbuang percuma jadi apapun itu pola marketingnya mau dia offline mau itu digital marketing itu harus pinter-pinter untuk komunikasi dan problem solving karena mau nggak mau kita akan berkomunikasi dengan tim lain dan juga klien kita harus well prepared nih kalau aja tiba-tiba nih ada kita dihadapin suatu case dan kita dibutuhkan untuk solusi dan rekomendasi next ada emosional emosional juga sangat perlu karena lagi-lagi kita akan bertemu dan ngobrol dengan banyak orang dan dari sisi kreatifnya itu juga perlu nih karena biasanya kita juga tertuntut nih untuk mengikuti request dari klien atau dari perusahaan misal dari klien request nih gimana caranya kita mendapatin 10 ribu klik dalam sebulan nah disitu kreatifitas kita pasti diujikan berapa budget yang harus yang kita butuhkan menggunakan pola marketing seperti apa audiensnya seperti apa atau tayang jam berapa di hari apa seperti itu gitu kira-kira teman-teman dari sisi hard skills atau soft skills yang dibutuhkan bagi digital marketing nah sebenarnya teman-teman juga bisa pilih nih mau jadi part digital marketing seperti apa dan apakah mau yang paid apakah mau yang organik apakah organiknya ini mau yang sosmed apa mau yang SEO nah itu kalau dari sekarang teman-teman bisa mulai ya ngumpulin buat ngumpulin portfolio-portfolio dari sekarang misal tertariknya nih di bagian sosmednya nah dari sekarang kumpulin nih portfolio editan-editan gambar banner atau video nah kalau semisal tertariknya di bagian sosmednya nih mungkin mulai sekarang bisa nih buat portfolio semacam blog atau kira-kira atau mungkin teman-teman pernah menang lomba isei nah itu bisa banget jadi nilai plus buat teman-teman yang mau play ke sebuah company oke next next ada kelebihan dan kekurangan bekerja di digital marketer yang pertama kelebihannya kelebihannya ini ada jenis bidang market pekerjaan yang bisa diterapkan di berbagai macam sektor perusahaan jadi bisa dibilang digital marketer cocok ditempatkan di mana saja entah di rumah sakit entah di bank entah di F&B nah karena beberapa perusahaan ini entah startup atau big company bisa dikatakan cukup memerlukan personal brand jadi fungsi digital marketer cukup kursial untuk ngebangun identitas korporatnya apalagi saat ini pengguna aktif internet sangat pesat ya teman-teman sehingga peran sebagai digital marketer sangat membantu untuk membuka peluang untuk membuka peluang besar bagi audiens bagi perusahaan sebaiknya apa nih sebaliknya apa nih kekurangannya digital marketer yang sering kali ditemuin sih kerap kali kehilangan struktur ya maksudnya struktur disini itu karena jangkauan internet sosial media saat ini sangat luas dan mayoritas masyarakat itu udah sangat mudah untuk akses sosial media dan internet juga nah gak bisa dipungkiri persaingan itu juga mulai ketat ya jadi seringkali yang kita rasain kurangnya standarisasi di dalam dunia pemasaran digital marketing kayak apa ya berimbas disusah menemukan KPI nah contohnya nih terkadang kenaikan followers atau lag kadang belum tentu sebanding dengan hasil salesnya apalagi terkadang algoritma Instagram berubah-ubah dulu likes dan komen prioritas sekarang share dan save jadi prioritas nah itu berubah-ubah dan kita harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan itu dan itu jadi challenge tersembiri untuk seorang digital marketer dimana kita harus dihadapkan sama perubahan-perubahan sehingga sangat dibutuhkan nih pengalaman analisa yang bisa dikatakan tidak sebentar tapi buat teman-teman yang mau jadi digital marketer tidak tidak usah berkecil hati karena insyaallah semua bisa kita pelajari asalkan kita ada kemauan akses untuk teman-teman belajar mengenai dunia digital marketing itu masih sangat mudah untuk ditemukan dan salah satunya aku bisa kasih rekomendasi tes atau teman-teman mau belajar secara gratis nantinya jika kalian dan jika kalian lulus teman-teman bisa pakai sertifikat ini buat portfolio ketika akan melamar ke sebuah company nah disini disini ada free digital marketing course nah teman-teman bisa coba nih yang pertama ada google analytics individual individual qualification nah kalau di google analytics ini adalah tools gratis yang digunakan marketer untuk menganalisa traffic website jadi dari tes tersebut kita bisa mendapatkan info tentang efektivitas pemasaran digital terus perilaku pelanggan juga kita dapat jadi kita bisa pahami interesting audience seperti apa next ada google ads certification nah ini ini kalau di kantor lama aku lumayan wajib untuk punya tapi tergantung perusahaannya teman-teman bisa coba juga nih cukup sangat membantu ini adalah program online advertisingnya google nah teman-teman bisa nih bikin iklan online untuk menjangkau audience yang relevan dengan produk dan layanan yang ditawarkan for information di dalam exam google ads ini ada enam kita bisa dapetin enam sertifikasi nah tapi gak wajib ikut semuanya pilih salah satu juga bisa nah yang ketiga ada word stream growth academy nah untuk word stream ini lebih ke exam optimize campaign facebook ads bing google ads seperti itu hampir sama sih sama google ads nah nomor empat ada hub spot certification disini ada sepuluh sepuluh macam sertifikasi next ada link in learning nah disini teman-teman ini bisa langsung apa ya kita ini bisa bisa dapetin seo google ads content marketing social media marketing email marketing graphic design nah itu cukup lengkap dan yang terakhir ada review mini course nah disini teman-teman bisa langsung coba simulasi seperti email marketing pakai mailchimp nah itu kan sangat perlu tuh untuk seorang digital marketing buat copywriting atau ppc paper click dan sebagainya oke next last but not least mungkin teman-teman nih disini ada yang penasaran ya kira-kira kalau kita kerja nih sebagai digital marketer berapa sih salary yang bisa kita dapetin selama setiap bulan nah sempat penasaran gak teman-teman nah disini kita akan tonton sebuah video yang menurutku cukup realistis dan bisa jadi gambaran buat teman-teman ke depannya tapi sebelumnya ada hal yang perlu aku garis bawahi disini jadi video ini gak bersifat solid ya karena sekali lagi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan dan UMR di masing-masing daerah tempat bekerja oke silahkan menonton kami telah maukan riset mengenai berapa gaji seorang digital marketer berdasarkan umur industri perusahaan dan ruang pekerjaan inilah hasil riset yang disampaikan oleh 7 orang umur gue 27 tahun gue bekerja di property portal industry sebagai digital marketing eksekutif gaji gue 7,5 juta per bulan umur gue 24 tahun gue kerja sebagai freelance social media content biasa handle 2 brand per bulan gaji gue 6 juta umur gue 25 tahun gue bekerja di retail company sebagai digital marketing staff gaji gue 7,5 juta per bulan umur gue 25 tahun bekerja di retail company sebagai digital marketing specialist gaji gue 8 juta per bulan umur gue 23 tahun bekerja di banking industry sebagai communication officer dan gaji gue 9 juta per bulan umur gue 26 tahun gue bekerja di digital agency sebagai head of digital marketing gaji gue 10 juta per bulan umur gue 30 tahun bekerja di marketplace company sebagai senior digital marketing specialist gaji gue 15 juta alhamdulillah udah ada di penghujung slide teman-teman mungkin cukup sekian ya yang aku bisa paparkan mohon maaf juga kalau ada kekurangan atau salah kata semoga bermanfaat buat teman-teman oke saya lanjutkan ke Mbak Salsabila Ramadhani terima kasih sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya-jawab izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi hari ini bahwa ternyata digital marketing itu bisa dibilang itu masih cukup luas untuk dirikan sebagai jabatan gitu mungkin karena di dalam digital marketing itu ada banyak sekali tipe-tipenya dan juga digital marketing ada yang organic ada yang paid dan keduanya itu harus dikombinasikan sebagai suatu hal yang komplementary biar engagementnya itu bisa maksimal kemudian dari posisi atau jabatan digital marketer ini juga pasti ada weakness dan strengthnya yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Cita namun yang paling penting mungkin bagi kita semua untuk dicatatat adalah bagaimana kita memanage skill kita baik itu hard skill maupun soft skill agar posisi kita bisa dapat bertahan mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan mengirim format chat terlebih dahulu yaitu nama underscore instansi underscore yang bertanya nanti akan saya persilahkan boleh ditulis di kolom chat maupun on microphone kemudian untuk penanya terbaik akan ada insentif yang langsung ditilih oleh Mbak Cita jadi jangan sungkan untuk bertanya karena disini juga kita diskusi bersama-sama juga biar saling memberikan insight silahkan bagi siapapun yang ingin bertanya oke mungkin untuk awalan dulu mungkin aku dulu yang nanya Mbak Cita gak apa-apa ya oke maaf tapi masih dimit Mbak Cita mungkin pertanyaannya adalah tadi kan Mbak Cita sudah sempat ngasih tahu beberapa free course yang bisa kita ambil buat digital marketer ini kalau rekomendasi Mbak Cita sendiri yang paling utama atau yang paling top tier ketika kita mau nge-apply menjadi posisi digital marketer ini yang mana sih Mbak mungkin itu pertanyaannya Mbak Cita oke oke terima kasih Mbak Salasabila jadi kalau misalkan rekomendasi di setiap course-nya itu masing-masing ada benefit-nya sebenarnya tergantung kita ini mau mau masuk menjadi digital marketing yang part apa nih kalau seumpama pengennya yang di part paid kita mungkin bisa ambil seperti yang Google Ads seperti itu nah kalau misalkan kita ingin masuknya ini ke part digital marketing yang organic mungkin kita bisa masuk seperti tadi yang di link-in learning nah itu kan ada juga ada course apa graphic design seperti itu itu juga bisa masuk seperti itu jadi tergantung oleh objektivitas apa yang ingin kita masukin nih di digital marketing itu seperti itu oke jadi tergantung tergantung pada apa sih posisi yang pengen dikembangin ya Mbak Cita ya oke selanjutnya Fathia Fathia dari UI ingin bertanya oke oke katanya lagi di ketik di chat yang lain mungkin yang sudah siap untuk bertanya secara langsung kepada Mbak Cita yang juga seorang digital marketing eksekutif pasti jawabannya juga menarik-menarik banget nih dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya oke silahkan Calula dari UI boleh on microphone atau boleh ditulis di chat halo Mbak Mbak Cita terima kasih atas semua karannya saya izin bertanya Mbak menurut Mbak di industri sekarang ini di industri digital marketing perusahaan masih mandang atau masih memperhitungkan jurusan untuk menjadi seorang digital marketer gak sih oke terima kasih Mbak Mbak Calula ya tadi ya aku coba jawab ya jadi kalau bisa dibilang digital marketing ini cakupannya ini sangat luas banget gak harus lulusan ilmu marketing sendiri atau komunikasi sendiri karena basicnya ini sebenarnya teman-teman teman-temanku di kantor juga ada yang dari jurusan 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 apa ya waktu itu pokoknya dari berbagai macam jurusan lah nah yang terpenting nih ketika kita ingin masuk ke industri digital marketing yang pertama pasti skill yang diutamakan yang kedua apakah kita mau nah biasanya nih rekruter ini akan cari akan cari orang yang mau belajar biasanya khususnya kalau di digital marketing karena seperti yang tadi aku sampaikan pas di awal aku aja sebelumnya basicnya bukan bukan di ini bukan ada di marketing tapi justru ke komunikasi dan komunikasi dan kreatif nah yang kedua portfolio nah portfolio itu juga perlu dipersiapkan juga nih sebelum masuk menjadi seorang digital marketer gak perlu banyak untuk portfolio mungkin kalau misalkan kita bisa menunjukin aja apa ya misalkan kita ingin masuk ke digital marketing kreatif nah kita kita coba bikin nih portfolio seperti gambar atau video yang penting kita bikin aja dulu gitu itu terkadang menjadi nilai plus tersendiri nih buat seorang recruiter seperti itu nah setelah itu ketika sudah masuk nih ke ranah digital marketing attitude juga dan pastinya skill kita akan secara mandiri mendapatkan skill-skill tambahan nih seperti itu semoga menjawab ya oke jadi intinya apapun jurusannya sebenarnya bisa banget nih untuk jadi seorang digital marketer karena yang lebih penting adalah bagaimana skill kita bisa berguna potensi apa yang kita miliki dan juga bagaimana apa saja sih portfolio udah kita pegang sebagai tawaran dari diri kita kepada company-nya kemudian udah cukup banyak nih pertanyaan di kolom chat ada dari Nizar dari institusi Zetan maaf kalau pronunusnya salah ingin bertanya apa sih suka duka ketika menjadi seorang digital marketer boleh suka duka ya bisa dibilang mungkin lebih banyak sukanya kalau di digital marketing daripada dukanya mungkin kalau dukanya pas awal-awal aja kayak masih kaget gitu nemuin banyak istilah-istilah baru di dunia digital marketing apalagi pas awal langsung masuknya itu ke paid bukan ke organik jadi kalau di paid ini kan kita lebih ke angka-angka gitu waktu itu nah itu mungkin dukanya dulu tapi sekarang alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan Allah juga ngasih kesempatan setelah dapat di part paid aku aku sekarang dapat part di organik jadinya kayak dapat dua hal yang oh jadi kalau di paid ini enaknya gimana gak enaknya gimana di organik enaknya dimana gimana gak enaknya gimana so far kalau kalau sukanya nah sukanya ini banyak banget sukanya ini khususnya saat ini kan di fintech ini sedang berkembang banget jadi apa ya banyak banyak yang tertarik mengetahui lebih dalam soal dunia fintech nah jadi peran digital marketing ini sangat gencar banget khususnya khususnya di apa ya di tim lumayan hektik untuk urusan urusan seperti gimana mengemas konten yang baik atau gimana public relation yang baik seperti itu nah itu termasuk suka sih karena dibaliknya itu pasti akan dapat pengalaman-pengalaman yang sangat banyak dan kesempatan-kesempatan yang sangat luas untuk jadi portfolio di pekerjaan selanjutnya seperti itu semoga menjawab ya jadi lebih banyak sukanya nih daripada dukanya semoga menjawab ya Zitar Mizar maksudnya maaf sorry kemudian ini cukup banyak mbak dari Emir, Mita, dan Galih mau ditampung dulu semuanya atau mau satu-satu aja mbak Cita oke boleh ditampung dulu kali ya oke boleh silakan Emir bertanya dari UI oke makasih kak atas ilmu-ilmunya mungkin pertanyaannya singkat aja sebagai seorang digital marketer ada usaha-usahanya contohnya buktinya bisa bentuk portfolio dan itu gimana sih portfolio yang bagus secara managenya juga gimana terus secara ngumpul-ngumpulnya gitu sorry akal sebelumnya gue off cam thank you kak oke terima kasih terima kasih Emir jadi pertanyaannya apa sih portfolio bagaimana sih portfolio yang bagus kemudian dari Mita ada di kolom chat hai mbak Cita aku mau tanya untuk pemula biasanya bisa belajar tentang digital marketing itu dimana ya mbak apakah ada website tersendiri untuk mempelajari dasar-dasar digital marketing dan itu belajar sendiri atau memang ada tutornya kemudian mungkin mbak Cita ada tips bagi teman-teman yang basic pendidikannya bukan di bagian marketing tapi pengen apply magang atau kerja di dunia digital marketing dan biasanya soft skill apa sih yang paling sering ditanyain sama rekruter digital marketer apakah design atau apa gitu terima kasih mbak Cita oke aku coba jawab yang punya Emir dulu ya jadi portfolio yang bagus itu gimana cara managenya itu gimana lagi-lagi kalau masalah kreativitas itu sebenarnya subjektif ya kadang aku ngerasa portfolio A kurang tapi kata orang lain portfolio A ini bagus jadi gak usah gak perlu berkecil hati kumpulin aja portfolio-portofolio yang sekiranya Emir udah bikin semisal nih Emir pengen lebih condong ke pengennya jadi tim digital marketing yang organik nih terus habis itu pengennya yang misal jadi copywriter nah itu bisa dari sekarang kayak apa ya mulai mungkin tulis-tulis di blog atau bisa juga apa ya kita bikin coba bikin suatu konten lalu konten tersebut ditulis gimana copywriternya itu sebagus mungkin terus nanti dikumpulkan dijadikan satu habis itu udah ketika dipanggil ketika interview diserahkan itu pasti akan jadi nilai plus lah buat rekruter karena rekruter ini basicnya juga suka sama orang yang punya keinginan lebih dan berarti sebelum masuk ke perusahaan itu dia udah well prepared nih berarti gak ujuk-ujuk cuma masuk doang ditanya portfolio mana gak ada nah at least udah niatkan lah seperti itu jadi kalau untuk cara managenya atau gimana tergantung kreativitas masing-masing aku kalau boleh share pengalaman dulu sempat ada nih kan karena aku kalau di kantor kalau ada bagian marketing yang baru pasti aku ikut juga untuk interview nah dia kayak bikin semacam apa ya niat banget buku buku kayak semacam ajalah itu isinya portfolio dia semua kayak gitu nah itu pasti di dalam hati rekruter kan wah ini anak niat nih buat join di company kita seperti itu nah itu tergantung kreativitas masing-masing ya nah kalau pertanyaan dari Mita ya tadi nah untuk soft skillsnya itu dimana apa ada banyak sih seperti yang udah udah aku coba paparkan tadi dan banyak banget yang bisa kita cari juga nih hari gini di youtube juga banyak banget jadi kita bisa ngulik sendiri dan kalau berbayar juga bisa ikut course juga cuman mungkin hari gini aku lebih apa ya lebih memprioritaskan buat teman-teman nih buat ngulik sendiri aja cari di youtube atau di google banyak banget cara kita ngerunning campaign atau cara kita bikin suatu campaign di facebook ads atau instagram ads itu udah cukup mudah lah sekarang untuk dicari sendiri dan kita bisa ngerunning sendiri nih tanpa kita harus ikut dashboard perusahaan seperti itu mungkin cukup cukup menjawab oke mungkin masih ada lanjutannya nih dari pertanyaannya Nita kalau mau kalau untuk teman-teman yang basic pendidikannya bukan di bagian marketing kalau ketika mau benar-benar mau terjun ke dunia marketing kira-kira basic basic needs-nya apa sih Mbak Cita yang harus dipegang dulu lah sebagai penawaran dari diri kita ke company-nya gimana Mbak maaf tadi agak loading gimana kalau untuk pemula biasanya basic needs-nya untuk belajar digital marketing itu apa dan di mana Mbak Cita nah kalau untuk pemula sendiri gimana ya lagi-lagi ini kayak gak bisa subjektif gitu loh karena karena satu kita harus tahu teman-teman ini minatnya ini akan masuk ke digital marketing mana lalu untuk agar company-nya ya kalau ke company-nya sendiri itu tergantung kebijakan company masing-masing sih seperti contoh seperti ini jadi aku aku coba cerita nih awal aku yang di digital agency di digital agency ini kalau bisa dibilang persaingannya waktu itu ketat banget dan yang kalian yang teman-teman tahu kan aku dulu basicnya ada di dunia TV ya broadcast sama sekali gak ada apa ya gak terarah ke digital marketing terus tiba-tiba dapet panggilan ini sebagai gambaran ya mungkin biar bisa jawab untuk pemulanya itu bagaimana jadi pas awal ini ditawarin oleh digital agency kalau bisa dibilang google agency nah disitu tuh kan udah cukup besar company-nya otomatis aku kan kayak agak waktu itu agak minder juga sih ini lawannya ini yang diterima yang diterima sama se-level sama aku interview-nya kebanyakan lulusan Stanford atau lulusan ya atau orang yang udah pernah kerja di Tokopedia nah itu kan bener-bener apa ya persaingannya itu bener-bener kayak gak make sense aku dulunya basic-nya ini terus aku juga dari mana tiba-tiba langsung masuk ke big company seperti ini dan dites bareng mereka-mereka nah tapi Alhamdulillah dapat kesempatan untuk masuk dengan beberapa tes dengan beberapa tes nah disini bisa jadi apa ya mungkin bisa jadi motivasi nih buat teman-teman bahwa dari contoh yang aku pernah rasakan tidak memungkiri kalau orang yang ingin masuk menjadi digital marketer tuh harus punya basic jadi di digital marketing sebelumnya seperti itu jadi buat teman-teman nih gak usah patah semangat dulu kalau misalkan belum punya basic kita belajar yang penting mau belajar ketika interview misalkan dipanggil terus masih belum punya basic yang penting kita tuh kayak ngelihatin kalau kita nih mau untuk belajar di perusahaan itu itu udah nilai plus nih bagi recruiter sebenarnya daripada orang yang udah pernah dan udah udah punya portfolio tapi nganggep remeh seperti itu jadi tuh yang penting tuh punya kemauan aja dulu gitu masalah belajar tuh ke belakang insyaallah bisa oke semoga ngejawab ya jadi intinya kita jangan minder sama kemampuan diri kita sendiri ya Mbak Cita ya selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Fati ya menurut kakak sebagai digital marketer kita harus extrovert gitu gak sih kan kita juga harus reach banyak orang nah caranya gimana biar kita percaya diri dengan cara marketing kita apalagi kalau mau nge-share atau promosi mengenai sesuatu itu jadi agak malu oke basicnya aku ini sebenernya introvert banget susah banget mau apa ya interaksi lah sebenernya itu sama jadi gini kalau aku ini kan sekarang ada di digital marketing organik dimana isinya ini kebanyakan tim kreatif nah mayoritas mayoritas ya bukan matok-matok semuanya ya mayoritas anak kreatif ini lebih bisa berbicara dengan fakta hasil dan apa ya portfolio jadi misalkan dia jago di desain atau dia jago di video yaudah bisanya ngomong gitu tapi suruh ngejelasin tuh susah nah kalau extrovert gak harus semuanya bisa extrovert itu kita akan akan dengan dengan mudahnya dari introvert tertuntut menjadi extrovert itu akan berjalan sendiri mengikuti alur lah ibaratnya nanti ketika kita masuk ke dunia digital marketing kita tuh akan apa ya dipaksa secara gak langsung untuk bisa ngobrol nih sama klien pitching atau ya pokoknya intinya ngobrol sama orang yang belum kita jumpai tiba-tiba kita kita ya pitching atau kita presentasi meyakinkan meyakinkan apa ya klien untuk bisa percaya sama sama perusahaan kita dan kerjasama nah itu akan mengalir sendiri jadi gak usah patah semangat nih buat teman-teman yang introvert kita bisa belajar bareng disitu di dalam situ akan mengalir akan tiba-tiba sendiri bisa ngomong sama orang bisa interaksi bisa apa ya bisa lancar lah press prison seperti itu jadi gak ada gak ada ini ya gak ada gak ada namanya kalau extrovert eh kalau introvert gak bisa nih masuk ke digital marketing pasti akan kebawa sendiri seiring berjalannya waktu mungkin bisa terima kasih Mbak Cipar pertanyaan terakhir nih dari Galih sebagai penutup aku ingin bertanya tadi kan kata Mbak untuk digital marketer bagian kreatif itu ada portfolio design dan mungkin video editing yang menarik kalau misalnya saya tertariknya itu di bidang marketing paid advertisement atau analytics itu portfolio-nya seperti apa ya Mbak apakah cukup sertifikasi dari Google saja atau hubspot terima kasih Mbak Cipar oke nah ini oke banget sih kalau menurutku nah jadi gini kalau teman-teman pengen masuk ke paid-nya disini tuh kita nih akan di challenge untuk bisa ngebaca data dan apa ya menceritakan data secara virtual ya jadi ibaratnya itu jadi ibaratnya kalau kalau seumpama seumpama teman-teman berminat nih untuk masuk menjadi paid digital marketing yang bisa teman-teman lakukan adalah membaca data gimana problem solving teman-teman buat ngejalanin ngerunning ads sesuai dengan request dari klien atau company karena gini kalau paid ini kalau paid ini lebih condongnya ini seperti kita ngasih budget segini nih sekian tolong gimana caranya kita ngedapetin end judgment atau kita ngedapetin klik sekian gitu nah itu gimana caranya kan kita pasti harus berpikirkan apakah kita harus share dulu melalui google display network yang tadi aku sempat katakan gdn google display network dulu terus habis itu baru lanjut ke google ads apakah kita harus promo dulu nih melalui facebook ads atau instagram ads dulu baru nanti lanjut ke google ads nah itu kita harus ngebaca nih ngebaca situasi yang ada yang yang diinginkan oleh klien atau company karena lagi-lagi namanya klien dan company ini pasti maunya tuh hasil ya maunya hasil nggak nggak mau tahu kita ini gimana mikirnya yang penting ketika kita masuk ke pet kita harus benar-benar bisa bisa ngasih ini nih ngasih ngasih ke team yaudah kita running campaign dengan cara seperti ini kita running campaign budget sekian untuk facebook ads budget sekian untuk google ads kita running campaign di jam-jam pagi dari jam 7 sampai jam 9 dengan location kita rapatkan location-nya nggak usah se-Indonesia tapi location-nya cuma jabodetabek nah seperti itu jadi kita tuh harus pinter analisa seperti itu oke baik nah jawaban dari Mbak Cita tadi sekaligus mengakhiri sesi kali ini tapi sesuai dengan janji kita tadi bahwa ada insentif buat penanya terbaik yang dipilih langsung oleh Mbak Cita mungkin dari sekian banyak pertanyaan yang tadi udah ditanyain ke Mbak Cita mungkin Mbak Cita boleh nih milih satu aja penanya terbaik menurut Mbak Cita pertanyaan yang mana sih Mbak yang menurut Mbak Cita tuh wah ini out of the box banget mungkin yang paling terakhir ya kali ya karena jarang banget yang terakhir sampai pertanyaan dari Gali ya tadi selamat ya Gali untuk insentifnya nanti akan dihubungi oleh Panitia oke baik terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya di sesi Q&A kali ini dan juga terima kasih khususnya kepada Mbak Cita atas jawaban-jawabannya yang sangat menarik dan sangat insightful karena sesi tanya-jawab pada sesi pertama ini sudah berakhir acaranya akan saya kembalikan kepada MC yaitu Sadia sekian dari saya Salsabira Ramadhani sebagai moderator pada hari ini mohon maaf bila ada salah kata terima kasih saya pamit untuk diri terima kasih kepada pembicara dan moderator Kasasa untuk pembicaraan sesi tanya-jawab yang sangat menarik dan informatif sebelum menutup rangkaian acara Karri Talk sesi satu akan ada sesi penyerahan sertifikat yang akan dilaksanakan dengan Mbak Cita selaku pembicara hari ini Safira selaku penang menjawab Karri Talk dan diwakili oleh Kasasa selaku sekretaris umum IBC FWI dengan sertifikat yang akan kami lampirkan melalui share screen kepada Mbak Cita Safira dan Kasasa dipersilakan untuk foto bersama oke oke dengan sertifikat ini mungkin bisa dibilang kecil-kecilan aja kali ya Mbak Cita semoga Mbak Cita sukses selalu dan kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya terima kasih Mbak Cita atas waktunya terima kasih kembali teman-teman semua oke sudah silahkan Sabia oke terima kasih Kasasa selanjutnya sebelum berlanjut ke acara selanjutnya mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi link siasai bit.ly siasai card talk 2021 yang akan dikirim melalui kolom chat selanjutnya akan ada sesi foto bersama seluruh peserta kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya terima kasih oke terima kasih kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya terima kasih baik baik saya akan memulai aba-aba untuk screenshot ya satu untuk slide pertama dulu satu dua tiga lagi slide pertama satu dua tiga slide kedua satu dua tiga dan slide ketiga satu dua tiga oke terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyalakan kameranya teman-teman sekalian akhirnya sampai lah kita ke penghujung acara webinar Karitok pada hari ini yang diakhiri dengan sesi foto bersama bersama seluruh peserta semoga apa yang telah disampaikan oleh pembicara dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat lebih mengetahui sepuluh profesi digital marketer kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sampai jumpa di Karitok sesi kedua yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 1 siang atas nama seluruh penitia penyelenggara kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Cita terima kasih Mbak Cita terima kasih Ijin Liv ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terima kasih Mbak Cita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati